Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana di kalangan manusia Kata Nabi Muhammad SAW Mereka adalah orang-orang terbaik Di kalangan manusia 300 sekian belas orang Nabi Muhammad bertanya balik kepada Jibril Kemudian para malaikat Yang membantu kaum muslimin Kali itu di Perang Badr Itu levelnya bagaimana di kalangan malaikat Mereka juga malaikat terbaik Di antara semua malaikat Jadi memang Di antara para sahabat Ada level yang berbeda Ada keutamaan yang berbeda dibandingkan yang lain Apalagi seperti Abu Bakar As-Siddiq Kata Nabi Muhammad SAW Jika imannya Abu Bakar As-Siddiq Sendirian Ditimbang dengan imannya Semua umat manusia Iman beliau lebih berat Menunjukkan keutamaan yang lebih Dibandingkan yang lain Kemudian Umar bin Khattah Punya keutamaan secara individu Kata Nabi Muhammad Bahkan dalam riwayat yang lain Jika setelah ku ada seorang Nabi Di riwayat yang lain Jika setelah ku ada seorang Rasul Umar lah orangnya Keutamaan individu Uthman bin Affan Juga demikian Memiliki keutamaan Keutamaan individu Hingga malaikat saja Yang maha mulia Malaikat yang Mulia Makhluk Allah yang mulia Malu kepada Uthman bin Affan Yang memiliki sifat Pemalu yang luar biasa Di antara yang disebutkan Beliau Tidak pernah memegang Kemaluannya dengan tangan kanan Bagian dari tubuhnya Kata Nabi Muhammad S.A.W Ala astahyi min rajulin Tastahyi minhul malaikat Tidak layakkah aku malu Kepada seorang laki-laki Yang malaikat saja Malu kepada orang ini Disebutkan ceritanya Nabi Muhammad Kala itu kedadangan tamu Umar bin Khattab Abu Bakal As-Siddiq Dan Nabi Muhammad Sedang bersilah Tapi tentunya Ada sedikit bagian Dari paha beliau Yang terlihat Dan beliau Tidak merubah Posisi duduknya Tentunya ini Di antara jalil Yang melandasi Sebagian para ulama Yang berpendapat Bahwasannya Paha bukan aurat Ini Di antara jalil Yang melandasi Sebagian para ulama Yang berpendapat Aurat laki-laki Kemaluannya saja Khilaf tentunya Kemudian Ketika Umar bin Khattab Masuk Nabi Muhammad pun Tidak merubah Bentuk duduknya Sedikit terlihat Bagian dari paha beliau Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Begitu Uthman bin Afan Masuk Beliau Rubah Posisi duduknya Dan beliau Tutup Artinya beliau Tadi tahu Ini terbuka Sedikit Tapi begitu Uthman bin Afan Masuk Ketika semua mereka Berlalu Aisyah Istri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bertanya Wahai Rasulullah Ketika ayahku datang Al-Bakal Asiddi Engkau tidak merubah Posisi dudukmu Ketika Umar bin Khattab Datang Engkau pun Tidak merubah Posisi dudukmu Kemudian Kenapa ketika Uthman bin Afan Masuk Engkau merubah Posisi dudukmu Baru keluar Hadith yang tadi Tidakkah aku Punya rasa Malu Kepada seorang Laki-laki Yang malaikat saja Malu sama orang ini Saking mulianya Akhlak beliau Belum lagi Kemudian dia menikahi Dua Anak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya beliau memiliki Gelar Zun nurain Orang yang memiliki Dua cahaya Tentunya tidak bersamaan Dia nikahi yang pertama dulu Baru kemudian meninggal Dia nikahi yang lain Dua Anak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ala tardoa bimanzilati Harun Min Musa Wahai Ali Tidakkah kamu ridha Posisimu Kedudukanmu itu Dibandingkan aku Sama seperti Posisinya Nabi Harun Dibandingkan Nabi Musa Artinya Kata perulama Kalau ada Nabi Setelahku Kamu orangnya Tapi Nabi Muhammad Kemudian tutup sabdanya Illa annahu Illa annahu Laisa ba'di Nabi Tapi ketahui lah Sesungguhnya Tidak ada lagi Nabi Setelahku Tapi kalau ada Kamu orangnya Kalau Umar Di riwayat yang lain Itu Rasul bahkan Levelnya lebih tinggi Jadi memang Jamaskan Wa'amukumullah Para sahabat Satu sama lain Memiliki keutamaan Yang berbeda Jadi para sahabat Itu memiliki Level-level Yang berbeda Yang berbeda